Kamu pasti pernah ada dalam masa kamu lagi nongrong di perpustakaan ya, atau kamu lagi duduk di cafe, atau dimanapun kamu berada di tempat publik, terus di depan sana atau di sampingnya anda, ada orang yang keren. Entah itu ganteng, cantik, lucu, wangi atau apa. Dan hati anda seperti, aduh pengen kenalan deh, pengen ngobrol deh. Tapi kebanyakan orang bingung gimana caranya ngobrol. Ini saya mau nanya, berapa banyak, berapa sering anda berada dalam kondisi yang kayak gitu? Ada seseorang yang menarik di dunia nyata ya, bukan di online, yang membangkitkan rasa penasaran atau suka, and then anda jadi pengen ngobrol sama dia tapi takut. Nah, saya akan bahas kenapa bisa susah kayak gitu. Yang pertama adalah karena ekspektasinya kejauhan. Kejauhan itu maksudnya apa? Ketika kita melihat seseorang yang menarik di depan sana ya, biasanya kita mikirnya udah yang kemana-mana kayak, aduh pengen deket sama dia, pengen kenal sama dia, bahkan kadang-kadang pengen pacaran sama dia. Akibatnya kita jadi berat. Karena kita lagi ngeliat jauh ke depan sana. Kita nggak lagi ngeliat orangnya yang di depan kita, misalnya ini kertas adalah dia, kita lagi ngeliat apa yang bisa terjadi sama dia di belakang sana nanti. kayak, wah ini bakal enak nih ngobrol sama dia, wah dia lucu, wah mukanya kayak gitu, wah pasti dia harum, wah pasti dia orangnya baik. Jadi pikirannya udah jauh kemana-mana, yang diliat bukan dia, yang diliat adalah ekspektasi bayangan, hayalan kalau mau dibilang. Itu yang bikin kita jadi berat maju. Jadi kayak parno. Kita bukannya pengen berusaha deketin dia, tapi kita berusaha ambil itu semua. Yang besar itu. Impian kita kek, harapan kita kek, pembuktian bahwa kita keren kek, supaya dikagumi sama orang kek. Jadi kita berusaha mengambil yang besar dan jauh itu. Makanya jadi ngeri. Semakin kita ngeliatnya kemana-mana, bukan cuma liat dia doang, itu yang bikin kita jadi susah kenalan. Susah maju, susah ngobrol. Takut ini dan itu. Yang kedua, kenalan jadi susah adalah karena takut dinilai orang. Ini biasanya perempuan. Takut dianggap ini, takut diliatin orang, terus ada orang yang kenal, terus ngomong atau ngomongin, takut dianggap agresif, takut ini, takut itu. Jadi karena mikirin takut apa kata orang, akibatnya nggak maju-maju. Akibatnya jadi kayak timing. Ini sering terjadi kalau buat yang laki-laki. Misalnya cewek itu lagi duduk, lagi baru, lagi duduk di cafe, and then kamu pikir kayak, oh, ntar dulu, tunggu. Dia kan pesen minum dulu. Oke, yaudah dia pesen minum. Dia habis pesen minum, waiternya pergi, terus dia lagi diem gitu aja, terus kita juga, ntar dulu, gue lihat-lihat dulu kanan kiri. Ada nggak ya orang yang ngeliatin? Jadi, rasa takut ini dan itu ngebuat nggak bisa maju. Padahal nih, orang di kanan kiri, baik itu lalu-lalang atau duduk di sebelahnya, itu nggak peduli sama Anda. Kalau Anda maju ngajak ngobrol, kemungkinan besar orang di sebelah atau orang yang lewat akan ngeliat Anda itu temannya dia. Nggak ada yang pikir, kenalan, kenalan nih. Nggak gitu. Orang nggak peduli tentang Anda. Kenapa orang nggak peduli? Karena mereka juga ada urusannya mereka masing-masing. Saya tanya nih, seberapa sering sih Anda peduli apa yang dilakuin sama orang di kanan-kiri? Seberapa sering? Nggak peduli juga biasa Anda. Itu yang ngebuat kenapa susah kenalan. Karena berusaha menjaga environment, istilahnya. Memastikan tidak ada ancaman dari luar sana. Nomor tiga, berpikir ada satu kalimat atau topik yang ampuh banget. Makanya ketika ngeliat ada seseorang yang lucu di depan, saya kayak, apa ya katanya? Apa ya kata-katanya? Apa ya kata-katanya? Gitu tuh. Terus nanya sama temen, kata-kata yang gimana? Terus biasa ada temen yang sok tahu, bilang, oh ngomong gini aja bro, ini kan pangsit bagus. Ini kayak, oh iya juga ya, bener juga loh ya. Terus tiba-tiba ada suara di kepala, tapi tunggu dulu. Siapa tahu gini, gini, kayaknya tuh kurang ampuh deh. Terus jadi mikir lagi. Karena sibuk menimbang mana yang ampuh. Seolah-olah otak kamu dia bilang kayak gini, kalau ada keluarin satu baris ini nih, satu baris ini akan bikin dia jadi goyang, dia meleleh, dan dia jatuh cinta dan birahi sama anda. Ya kan? Seolah-olah ada itu. Padahal bener gak? Ada gak kalimat yang kayak gitu temen-temen? Gak ada. Tidak ada satu kalimat yang bikin orang jadi membuka hatinya. Anda kan kesana mau ngobrol, mau kenalan lebih tepatnya. Kok di otaknya mau membuka hati? Ini lagi yang saya bilang di awal tadi, kejauhan. Anggap maksud saya. Jadi pikirannya tuh gak langsung deket aja, pikirannya jauh. Makanya berusaha nyari kata-kata yang ampuh, kata-kata yang sakti, yang jitu, atau yang keren. Padahal kenalan banyak kenalan aja. Gak ada gunanya keren-kerenan. Kalau emang bukan selera, terus gimana? Misalnya Anda kulitnya putih dan tinggi, dia sukanya orang yang pendek dan kulitnya gelap. Terus Anda mau pakai kata-kata ampuh, dia terus jadi jatuh cinta gitu. Kan enggak. Jadi Anda kebanyakan mikir, makanya jadi susah berusaha berusaha cari kata yang ampuh. Padahal gak ada kata yang ampuh. Kamu mau kenalan loh. Kamu mau kenalan. Bukannya pengen mengalahkan negara sebrang gitu loh. Bukannya sedang berusaha mengelabui orang. Jadi kenapa pikirannya ampuh? Kenapa cari kata-kata sakti, jitu, cerdas? Kenalannya kenalan, ngobrol. Tidak perlu keampuhan, kesaktian, keajaiban. Nah, lagi-lagi nih, karena pikirannya kejauhan, aneh, dan ngacong-ngacongan. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tonton video kelas cinta yang lainnya. Like, comment, dan subscribe.